Sebagian korban banjir demak diungsikan ke sejumlah titik pengungsian yang ada di wilayah Kudus. Para pengungsi mulai mengeluhkan masalah kesehatan. Jumlah korban banjir demak yang mengungsi ke Kudus terus bertambah. Para pengungsi tersebar di 18 titik yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus, salah satunya di Terminal Jatiwatan. Tercatat sudah 4 hari warga berada di pengungsian. Mereka mulai mengeluhkan masalah kesehatan dan membutuhkan bantuan medis serta obat-obatan. Membutuhkan peper, yang sebenarnya tapi jangan, yang pakaian ya mas. Pakaian kita sudah terlalu menumpuk kalau memang ada disini, apa namanya khusus pakaian itu kita sudah tidak menerima lagi bantuan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!